Bapak-Ibu yang sangat saya hormati, di tangan Bapak-Ibu ada buku berjudul Berbagi Damai Melalui Solawat Nabi Artinya dengan semangat solawat Nabi itu harus semakin banyak orang yang kita bahagiakan Nah itu Di sini di sampul belakang ini saya bisa membayangkan Kalau kita lewat di dalam Lewat di dekat kuburan lalu kita membaca solawat Allah Masjali Ala Muhammad Ya Allah yang di dalam kubur itu Ketika hidupnya pernah membaca solawat Nabi Kami mohon agar cahaya Nabi diberikan kepada mereka itu Supaya tidak gelap Karena Nabi itu digambarkan di dalam Al-Quran itu Menjadi nur, menjadi cahaya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bapak-Ibu yang sangat saya hormati, di tangan Bapak-Ibu ada buku berjudul Berbagi damai melalui solawat Nabi Artinya dengan semangat solawat Nabi itu Harus semakin banyak orang yang kita bahagiakan Di sini di sampul belakang ini saya bisa membayangkan Kalau kita lewat di dalam Lewat di dekat kuburan lalu kita membaca solawat Ya Allah yang di dalam kubur itu Ketika hidupnya pernah membaca solawat Nabi Kami mohon agar Cahaya Nabi diberikan kepada mereka itu Supaya tidak gelap Karena Nabi itu digambarkan di dalam Al-Quran itu Menjadi nur, menjadi cahaya Betapa senangnya Betapa senangnya Ya orang dalam kubur Kemudian ada orang yang berdoa Allah mesulia ala Muhammad Ya Allah berikan cahaya Nabi-Mu Untuk mereka yang sudah Di alam kegelapan itu Lalu Allah Memberikan cahaya Rasulullah Sehingga tidak kesepian Sehingga terasa terang Ibu Bapak mungkin bertemu dengan Orang yang sedang hamil Sedang hamil Lalu Bapak Ibu membaca Allah Masulia ala Muhammad Berikan solawat kepada Nabi Muhammad Ya Allah si Ibu itu pernah membaca solawat Pasti itu Solat kan baca solawat Nah kalau solat kan pasti baca solawat Ya Allah berikan cahaya Nabi-Mu Untuk ibu yang sedang hamil Dan janin yang di dalam kandungannya Tanpa kita beritahu yang bersangkutan Tanpa kita beritahu yang bersangkutan Betapa senangnya kalau satu saat Atas doa kita itu Anak itu lahir menjadi orang yang Dibanggakan Rasulullah Kalau Bapak Ibu melihat Anak yang Subhanallah Baktinya kepada orang tua Ibunya stroke Sudah lima tahun lebih Dia sering menggendong Menyuapi Mengganti Pampers Ya itu Ke rumah sakit juga digendong Mobil kemudian disuapi Kenapa kita diam Kenapa kita tidak membaca Allah Masulia ala Muhammad Ya Allah anak itu sudah Berbakti pada orang tuanya Berikan cahaya Rasulmu kepada yang Yang merawat dan kepada yang dirawat Aduh Ya pikiran-pikiran itu yang Kemudian saya tergerak Menulis kitab ini Dan masih banyak lagi Nanti suatu saat kita jelaskan Sedikit-sedikit Tapi untuk hari ini Tidak sampai ke situ Untuk hari ini kita hanya bicara soal Halaman tiga Ini dia saja dulu Halaman tiga Silakan Ditirukan Halaman tiga Belum dibuka Ada yang belum dibuka Ini masih kesulitan Tolong dibantu Membukanya ini pak Halaman tiga pak Sudah ya pak ya Ulangi saya Laqad jaa'akum Laqad jaa'akum Rasulun min anfusikum Azizun alaihi ma'anittum Harisun alaikum Bilmu'minin raufur rahim Laqad jaa'akum rasulun min anfusikum Azizun alaikum Azizun alaihi ma'anittum Harisun alaikum Bilmu'minin raufur rahim Bilmu'minin raufur rahim Laqad jaa'akum rasulun min anfusikum Sungguh telah datang Utusan Allah Dari jenismu sendiri Dari Dari jenis manusia lah Gitu ya Kalau Yang diturunkan itu malaikat Orang akan mengatakan Begini Ya gak bisa Toh saya disuruh Mengikuti utusanmu Dia malaikat Saya manusia kok Ya gak cocok Gitu kan gitu toh Nah saya manusia Kalau disuruh Niru malaikat itu loh Malaikat gak ada Keinginan buruk sama sekali Kita kan ada Nah Maka disini diterangkan Yang membimbing kamu itu ya Orang sejenis kamu itu Manusia itu Nah Nah siapa rasul itu Tolong digarisbawahi Azizun alaikum Dagarisbawahi Azizun alaikum Dagarisbawahi Kemudian Harisun alaikum Itu digarisbawahi Bilmu'minin arraufur rahim Itu digarisbawahi Ya Nah ini Sifatnya Rasulullah Azizun alaikum Nabi Nabi kita itu Ikut Ikut merasakan Yang Merasakan derita Umatnya Nah gitu Ikut merasakan Derita umatnya Kalau ibu Bapak Sekarang ada masalah Mungkin masalah anak Mungkin masalah Pekerjaan Masalah kesehatan Kelihatan sedih Itu ya Maka Berdasarkan ayat ini Rasulullah ikut sedih Rasulullah ikut Ikut Sedih Kalau bapak ibu Bekerja berat Sampai Tulang ini rasanya patah Di tulang punggung kita Demi Nafkah istri Nafkah anak Demi masa depan anak Maka Kelelahan itu Juga dirasakan oleh Rasulullah S.A.W Jadi Sampai begitu Cintanya Rasul Ya Kalau bapak ibu sakit Di rumah sakit Ya Senang saja Karena Rasulullah Juga ikut merasakan Sakitnya Umatnya Cintanya kepada Kita ini Luar biasa Azizun Azizun Alaihima Amit Nah ini sifatnya Rasulullah S.A.W Maka jadilah Orang yang Selalu ikut Meringankan Beban orang lain Jangan sampai Hidup justru menjadi Beban Orang lain Jadilah orang yang Ikut merasakan Masalah orang lain Ikut Membebaskan orang Dari masalah Bukan Justru Kehadiran kita itu Menjadi masalah Untuk dia Rasulullah Adalah orang yang Yang Kehadirannya itu Bagaimana bisa Meringankan Beban orang lain Itu yang Disebut di dalam Ayat ini Azizun Alaihima Anitum Hidup ini Hanya sekali Bapak Ibu Sekalian Jangan ada Satupun orang Yang merasa Terbebani Atau Bermasalah Karena ulah kita Mulai kata Mulai Tindakan Apa saja Nah ada doa Yang Dibaca Rasulullah itu Diajarkan Rasulullah Wahai Allah Berikan Aku Apa saja Yang pernah Diminta oleh Rasulmu Nah gitu Rasul kan Ingin Baik-baik Kemudian Seluruh yang Diminta Rasulmu Itu berikan saya Dan Yang tidak baik Yang tidak baik Yang pernah diminta Rasul itu Juga tolong Itu juga Jauhkan juga Dari saya Azizun Alaihima Anittum Ini sifat Rasulullah Harisun Alaikum Nah ini Kedua Surat apa Ini pak Tahu pak Pak tahu pak Oh Alhamdulillah Penghujung Surat Atau pak Ayat ini Terkenal pak Saya kira Bapak Jekil sendiri Juga sering Mendengar ini Harisun Alaikum Haris itu Ingin sekali Ingin sekali Kum itu kamu Ingin sekali Kamu itu menjadi Orang baik Ya Kalau yang tadi ya Ingin Beban Beban kita itu Rasul ingin Supaya Rasul yang Apa Yang Ikut nanggung lah Seperti ibu-ibu Ibu-ibu Kalau Anaknya sakit Itu Seringkali kan Begini Ya Allah Jangan dia Yang sakit Ya Pindahkan sakitnya Kepada saya Begitu bu ya Ibu Ibu kandung Berarti Bapak-bapak juga Begitu Bapak-bapak juga Merasa gitu Pindahkan Sakitnya Kepada saya Gitu ya Kak KAP Ngomong Iya Karena Anda Pernah ikut Merasakan Sakitnya Melahirkan Tidak pernah Ikut Merasakan Sakitnya Hamil Tidak pernah Merasakan Susahnya Menyusui Ya Allah Terus Nah itu Rasulullah Seperti itu Seperti itulah InsyaAllah Hari suna alaikum Rasulullah Itu Selalu ingin Kita jadi orang baik Bapak ingin Anaknya Jadi orang baik Pak Iya Kalau Bapak melihat Anaknya Mau jama'ah ke masjid Senang enggak Senang Oke Karena Bapak ingin Anaknya jadi orang Baik Orang sholat Bapak karena Ingin jadi orang baik Lalu Naudhubillah Sekarang Ada orang tua Ingin jadi Anaknya jadi orang baik Tapi tiba-tiba Jam sekian ini Tadi Seperti saya lihat Di dekat Bungur itu Bukan Pak Ini Tidur di Aspal Ini loh Minum Mabuk Perempuan Rambutnya Pirang Pakaiannya mini Gitu Saya enggak bisa Membayangkan itu Orang tuanya Sedihnya bagaimana Oleh karena itu Bapak ibu ini Sudahlah Bapak ibu Anak ibu Bapak itu mungkin Tidak prestasi Sekolahnya Tidak punya sumber Ekonomi Yang banyak Tapi Bapak Bersyukur Anaknya ibu Tidak sampai Orang menjadi Begitu Ukuran Baik itu Jangan hanya Ukuran Anak sukses itu Jangan ukurannya Itu mesti pendidikan Ekonomi Anak kita Itu mengenal Allah Mengenal Rasulullah Itu sudah Sukses Anak kita Itu tidak Peminum Tidak membunuh Orang Itu Sukses Jadi tolonglah Ukuran sukses Sukses itu Yang sederhana Ukurannya itu Ukuran agama Sehingga Kita selalu senang Melihat anak kita Itu apapun Yang Dijalani Kalau tidak begitu Nanti kesulitan Melihat anak sukses Itu ABCD Yang ini Tidak sukses Anak Ditadirkan Tidak bekerja Tidak punya pekerjaan Itu Kemudian Dia merawat ibunya Masa begini Tidak sukses Anak merawat ibunya Merawat bapaknya Andai kan semua anaknya itu Sukses semua di luar negeri Semuanya Terus Tidak ada yang mendampingi Ya susah juga Tolong itu Dicatat semuanya Nah Kalau bapak ibu Melihat Anaknya Melakukan kejahatan Susah 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 Lihat baik Itu adalah senyum kita Anak kita Tidak baik Itu adalah air mata kita Betul Betul Nah sekarang Nabi itu Hari suna alaikum Hari itu Sangat ingin Kita jadi orang baik Berarti Kalau jam ini Jam ini Ibu disini Sebelum subuh Kesini Ya Senin Itu jam tiga bangun Menyiapkan sahur Itu Dapat apa Sahur puas itu Dapat apa Gak dapat apa Demi cintanya Kepada Rasulullah Rasulullah Senang gak Senang gak Sekarang Bapak duduk di masjid ini Iktikaf Bungantuk Buka Pokoknya Masjid Nabi senang gak Berarti jam ini Kita membuat Senyum Rasulullah Kalau kita bohong Kepada orang Kita bohong Kepada orang Menyakiti hati orang Rasulullah sedih gak Saat itu Kita membuat Rasulullah Menangis Jadi Apa saja Yang kita lakukan Sebuah kebaikan Itu adalah Mendatangkan Senyum Rasulullah Dan apa saja Yang tidak baik Yang kita lakukan Itu adalah Air mata Rasulullah Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam Ya Habib salam alaika Nah terakhir Si wajan Nabi itu Bil mu'mininah Ra'ufurrohim Bil mu'mininah Kepada orang-orang mu'min Ra'ufurrohim Itu penuh kasih sayang Selalu membantu Ra'ufurrohim Ada orang yang Bersaksi di depan Para sahabat Apakah betul Ayat ini Loh betul Saya saksi Saya ini menjadi saksi Karena saya waktu kecil Saya sering digendong Rasulullah Rasulullah sering Menyuapi makanan saya Bahkan aku pernah Dan itu tidak sekali Dua kali Aku diajak digendong Nabi itu Ketukang potong rambut Bahkan dirapikan rambut saya Jadi saya ini bersaksi Rasulullah itu tidak tanggung-tanggung Untuk menyayangi Orang mu'min itu Berarti tiga sifat Rasulullah itu Satu adalah Apa Azizun alaihi Ma'anittum Yang kedua Hariusun alaikum Yang ketiga Bil mu'mininah Ra'ufurrohim Nah itu Nah sekarang saya tanya Kalau ada orang membaca Ayat ini berkali-kali Boleh enggak Boleh apa enggak Boleh Hitungannya berapa Terserah Terserah Banyak kok Ini salah satu ayat Yang Ada satu kelompok dikir Satu kelompok dikir Itu ketika menjadi pemula Kelompok itu Diminta sering kuasa Dan membaca ini Ribuan kali Sekuatnya lah Walaupun dia tidak tahu artinya Bapak sudah tahu artinya Tapi kan belum banyak membaca Nah itu yang sana Sudah banyak membaca Tapi tidak tahu Artinya Lebih baik mana Ya Sama-sama baik ya Sama-sama baik Ilmu itu mahal Jadi otak kita itu Otak kita itu Kerja otak kita itu Mahal Dihargai Allah betul Maka Tafakku rusahatin khurmin Solati laylatin Orang Memikirkan sesuatu Hanya satu menit saja Itu lebih baik daripada Solat sepanjang malam Itu di Bina Abbas Karena kita ini Harus punya kecerdasan Yang disana juga baik Karena Mulutnya digerakkan terus Untuk menyebut nama Allah Dipadukan sekarang Kalau bisa Ya banyak membaca Nah kita gak boleh Kemudian aliran apa itu Kok membaca itu saja Gak boleh begitu Kok Quran yang dibaca kok Saya kemarin Ditelpon Waktu siaran di suara muslim Itu oleh namanya Pak Yassin Yang orang buta itu Dari Lumajang Ya Terus dia bilang saya Katanya Pak Ustadz Saya itu setiap Malam Itu tidak pernah tidur Sebelum membaca Bismillahirrahmanirrahim Seribu kali Bismillahirrahmanirrahim Seribu kali Baik itu pak Karena berarti Bapak itu Butuh Rahim Rahman Rahimnya Allah Sehingga Bapak itu kemudian Punya optimisme Jangan sendirian Jangan Jangan merasa sendirian Kenapa kamu merasa sendirian Kan Allah punya Mengasihi kamu Lebih dari ibumu sendiri Siapa Tunjukkan kepada saya Siapa yang paling Mengasihi Mengasihimu Siapa Ibumu Iya Tapi Allah itu Arhamurrahimin Allah itu Arhamurrahimin Paling menyayangi Di antara Semua yang pernah Menyayangi kamu Wahua khairurrahimin Di Makkah itu Ada beberapa tembok Yang Akhir surat Al-Mumin itu Wahua khairurrahimin Wahua khairurrahimin Allah adalah Tuhan yang paling Mengasihi Di antara Yang pernah Mengasihi Dia membaca Bismillahirrahmanirrahim Seribu kali Ya baik Baik Ngomong ayat Quran kok Tujuannya apa Saya gak tahu Yang penting kan Dia membaca ayat Nah itu Daripada tidur Diiringi musik Coldplay Baik Jadi Mungkin Kelompok zikir itu Iya Nanti suatu saat Akan saya tunjukkan Sebab Setiap ayat itu Adalah energi Bisa saja Nanti kamu baca Beribu-ribu kali Dan nanti Sifat-sifat Rasulullah Itu nanti Akan menempel Pada kamu Dan kelompok zikir ini Di luar Rasio kita Ya gitu Beberapa orang Yang Yang Ya nakal lah Ya Ya membunuh Ya ini Ya peminum Disuruh Datang disitu Suruh baca ini saja Terus saja Gak pernah diberi pengajian Gak apa ya Waras-waras deh Karena yang bekerja Allah Yang bekerja adalah Allah melalui Ayat-ayat ini Baik Ya Pak Inilah Akhir surah At-Tawbah Kita baca Sekali lagi Ya Laqad jaakum rasulun min anfusikum Azizun alaihima anittum Harisun alaikum Bilmu'minin Bilmu'minin Ra'ufurrahim Bilmu'minin Ra'ufurrahim Bilmu'minin Ra'ufurrahim Ya baik Sebab Nabi Nabi Mengatakan Bersabda pada Hadis berikut ini Yang diceritakan oleh Bu Ra'ufurrahim Dibukukan oleh Kitab Imam Muslim Dalam Kitab Imam Muslim Kita baca bersama-sama Man nafasa Man nafasa An mu'minin Kurbatan Min kurabi Min kurabi Ya'umil qiyamah Man nafasa An mu'minin Kurbatan Min kurabi Dunya Terjemahnya Siapapun yang membebaskan Rita mu'minin Berarti kalau membebaskan Rita mu'minin Berarti niru Sifatnya Rasulullah Di Azizun alaihima anittum Siapa yang meniru Rasulullah itu Membebaskan Rita orang Dari aneka Derita dunia Maka Allah akan Membebaskannya Dari aneka Derita di hari kiamat Bapak ibu Ingin bebas Dari Seksa kubur Hari kiamat Tidak berat Ya Sederhana Kalau kita ingin Itu kan Allah tinggal tanya Berapa orang Yang kamu bebaskan Dari derita dunia ini Berapa orang Yang kamu berikan SBB Anak-anak Yang gak mampu itu Berapa orang Yang orang yang Belum punya Perumahan itu Lalu engkau Bantu untuk Memberi uang muka Kemudian melanjutkan Angsuran Sampai dia punya rumah Berapa orang Jadi kalau Jadi rumusnya Untuk selamat Akhirat itu kan Sederhana Enak di akhirat itu Sederhana Kalau begitu Gimana Ya jadikan Banyak orang enak Karena kita Sederhana Nah sekarang Saya tanya Sifat Rasul Tadi berapa Tiga Itu Tiga Tiga Tiganya Itu Habluminan Nas Apa Habluminallah Jelas Jadi Sifat yang Ditonjolkan Rasulullah Itu adalah Oleh Allah Itu adalah Sifat-sifat Yang menyangkut Bagaimana Interaksi kita Dengan sesama Orang ini Sesama Muslim Tidak Bisa Surga itu Hanya diraih Dengan sholat Saja Tidak Bisa Tidak Bisa Surga itu Diraih Dengan Haji Umrah Tidak Bisa Tapi Hanya Bisa Diraih Ketika Kita Haji Umrah Sholat Ya Plus Kita Membangun Hubungan Yang terbaik Dengan Sesama Manusia Tiga-tiganya Satu Merasakan Derita Orang Bahasa yang Lain Empati Hari Sunna Alaikum Ingin Sekali Kita Jadi Orang Baik Berarti Obsesi Kemudian Bilmu'minina Ra'uf Rahim Itu Adalah Kasih Jadi Jika sifat itu Empati Obsesi Dan Kasih Tiga-tiganya Itu Biasanya Kalau Tibaan Di kampung-kampung Itu Masih Dibaca Ini Ya Laqad Jaakum Rasul Min Anfusikum Aziz Alaih Ma Anittum Haris Alaikum Bilmu'minina Ra'uf Rahim In In Allah Wa Malayik Tahu Yusallun Ala Nabi Ya Ayuhal Ini sifat Rasulullah Baik Nah Bapak Ibu Sekalian Ini Dalam Kata Pengantar Ini Mengapa Saya Tulis Buku Ini Antara Lain Saya Tertarik Dengan Sifat-sifat Rasulullah Nah Begini Pak Ya Ketika Ada Orang Membaca Salawat Banyak Saya Kemarin Memberitahu Ustadz Taufik Abe Ustadz Saya Ini Muridnya Jenengan Sejak Saya Jadi Mahasiswa Saya Itu Mengidolakan Ustadz Taufik Abe Dan Saya Tahu Ustadz Taufik Abe Dimana Ceramanya Selalu Menghancurkan Salawat Saya Membukukan Apa Yang Saya Dengar Dari Pak Ustadz Saya Waduh Saya Tinggal Dikirim Bukunya Oh Ya Nanti Suatu Saat Pak Ustadz Saya Kirim Lalu Ada Orang Mengatakan Kok Berlebihan Menyanjung Nabi Kok Berlebihan Pernah Dengar Gitu Enggak Pernah Dengar Enggak Buk Pernah Dengar Gitu Enggak Perhatikan Yang Dibaca Imam Kita Tadi Itu Ini Yang Dibaca Imam Tadi Surah An-Nisa Ayat 171 171 Yang Yang Tidak Boleh Berlebihan Itu Sampai Mensifati Nabi Itu Seperti Orang Mensifati Isa Sebagai Tuhan Ya Ahlal Kitab Bilatah Lu Fidin Ikum Jangan Kamu Berlebihan Dalam Beragama Tafsirnya Adalah Jangan Kamu Antara Lain Jangan Kamu Menganggap Nabi Itu Seperti Orang Ahlu Kitab Memandang Isa Sampai Kepada Tuhan Paham Sekarang Saya Tanya Allahumma Salli Ala Muhammad Artinya Apa Allahumma Artinya Ya 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 Allah Salli Ala Muhammad Berilah Selamat Kepada Oke Coba Direnungkan Bacaan Ini Tinggi Mana Antara Allah Dan Nabi Muhammad Ya Jelas Allahumma Salli Ala Muhammad Allah Nomor Satu Ya Allah Berikan Sorah Padahal Muhammad Sehingga Kita Baca Sampai Jebol Mulut Kita Tidak Berlebihan Mana Yang Berlebihan Paham Tuh Pak Ya Sebab Statusnya Allah Itu Masih Di Atas Bukan Seterajat Paham Menyanjung Nabi Kok Berlebihan Sampai Ya Pokoknya Berlebihan Itu Tidak Berlebihan Kalau Berlebihan Itu Adalah Ini Jangan Kamu Berlebihan Dalam Agama Ini Tafsirnya Adalah Jangan Kamu Berlebihan Menganggap Isa Isa Itu Mestinya Hanya Seorang Rasul Tetapi Engkau Anggap Itu Sebagai Tuhan Nah Itu Ya Tidak Apa Ada Orang Begitu Tapi Kita Jangan Terpengaruh Biasa Saja Mereka Punya Hak Untuk Berbicara Kita Juga Punya Hak Untuk Mengerjakan Sesuatu Berdasarkan Keyakinan Kita Nah Setelah Membaca Kitab Jala'ul Afham Ini Kitab Yang Besar Jala'ul Afham Fi Fadhilat Salah Wassalam Ala Muhammadin Khairul Anam Ini Kitab Yang Ditulis Ibn Qoyim Al-Jaziyah Ini Adalah Muridnya Ibn Taimiyah Ibn Taimiyah Ibn Qoyim Al-Jaziyah Adalah Ulama-ulama Yang Menjadi Rujukan Di Arab Saudi Nah Dia Ini Menulis Bahwa Saya Kaget Betul Karena Ibn Qoyim Al-Jaziyah Ini Terkenal Terkenal Ini Memurnikan Tauhid Itu Luar Biasa Ibn Qoyim Ibn Taim Itu Sedikit-sedikit Mesrik Sedikit Bid'ah Itu Ibn Qoyim Tidak Seberapa Disukai Di kalangan N.O Itu Ibn Qoyim Ini Tapi Anehnya Nah Ini Dia Itu Justru Menulis Ada Empatpuluh Kemuliaan Siapapun Yang Membaca Salawat Nabi Kalau Yang Nulis Itu Memang Yang Lain Mungkin Tidak Berita Tapi Yang Menulis Ini Adalah Ibn Qoyim Al-Jaziyah Ada Empatpuluh Saya Langsung Tidak Sebetulnya Nah Itulah Cara Allah Ketika Kita Memikirkan Sesuatu Magnit Magnit Datang Ketika Saya Berfikir Tentang Salawat Nabi Tiba-tiba Saya Ketemu Buku Ini Kok Bisa Allah Mempertemukan Buku Saya Buku Ini Ketika Saya Berfikir Tentang Nabi Kok Allah Mempertemukan Ketemu Di sini Dalam Buku Ini Saya Singkat Hanya 20 Karena Kalau 40 Kesulitan Menghafal Maka Saya Tertarik Membaca Buku Ini Satu Antara Di Antaranya Adalah Bahwa Salawat Nabi Itu Menjadi Sayap Doa Doa Yang Tidak Diberi Sayap Tidak Sampai Ke langit Karena Sayap Doa Itu Adalah Salawat Nabi Yang Kedua Coba Perhatikan Pernah Tidak Mendengar Siapa Yang Membaca Salawat Kepada Nabi Allah Memberikan Sepuluh Rahmat Buk Pernah Belum Pernah Tidak Bapak Tidak Pernah Ya Makanya Saya Beri Buku Ini Saya Tidak Mau Pengajian Tanpa Buku Itu Gara Gara Itulah Nanti Kalau Kita Tidak Tidak Sumbernya Dari Mana Jadi Ada Siapa Yang Bersalawat Kepada Nabi Allah Memberi Sepuluh Rahmat Berapa Sepuluh Rahmat Satu Rahmat Cukup Untuk Selamat Dunia Akhirat Allah Memberi Berapa Sepuluh Setiap Apa Setiap Apa Kita Salawat Sekarang Saya Mengatakan Ya Allah Berikan Salawat Kepada Nabi Dan Keluarganya Berarti Yang Dapat Rahmat Siapa Balasan Allah Kita Dan Keluarga Kita Ayo Berikan Salawat Kepada Nabi Dan Keluarganya Berarti Allah Ganti Membalas Kita Dan Keluarga Kita Masya Allah Jadi Cara Jadi kita Baca Salawat Kepada Nabi Dan Keluarganya Kan Baca Salawat Berarti Kita Sedang Memintakan Rahmat Kepada Allah Kapan Tadi Itu Kalau Kita Membaca Kalau Kita Membaca Salawat Ya Satu Sekarang Ya Allah Berikan Salawat Kepada Nabi Itu Sepanjang Masa Terus Allah Membalas Kepada Kita Berapa Sepanjang Masa Ayo Coba Luar Biasa Buku Ini Berarti Kita Tidur Pun Itu Bahkan Imam Syafi'i Itu Berdoa Ini Berikan Salawat Kepada Nabi Ketika Ada Orang Ingat Nabi Dan Berikan Salawat Kepada Nabi Ketika Orang Lupa Tidak Menyebut Nabi Ini Jadi Berarti Kita Baca Salawat Sepanjang Masa Nah Itu Enaknya Seperti Itu Kita Tahu Itu Saja Dulu Besok Tolong Dibawa Bukuin Dibawa Bukuin Tolong Dibawa Kita Kaji Tiga Kali Tiga Kali Pertemuan Tapi Bapak Baca Dulu Di Rumah Supaya Kita Ocak Nunggu Didulang Disuapi Nanti kita Ada kemarin Ini seluruh Saya tidak mau Kalau mengisi Pengajian Saya tanpa Teks Karena Ilang Mulai Mari Mangan Hilang Itu Ada kemarin Tolong Dibawa Terus Jamaat Begini Daripada Besok Waktu Pengajian Lupa Saya letakkan Di masjid Saja Loh Maksudnya Kalau nanti Pengajian Nanti akan Datang Daripada Lupa Saya letakkan Di masjid Gak Sampai Wajah Pak Ini saya tinggal Supaya nanti Dibutuk kopi Tentang Dulu pernah Saya ceritakan Doa Iktidal Pernah ya Yang agak panjang Itu Nah Ini saya Ketikan semalam Ketikan semalam Hurufnya Tak gede Aku ngerti Jamaat Ini Sama lihat Ini huruf Berapa Lebih dari 20 Ukurannya Tak gede Ini Saya Buka Ini Gak Ditelok Ayat Ditelok Gambar Saya juga Ngerti Kalau orang Senang Gambar Nah Ini Nanti Dibutuk kopi Saja Ini Rabbana Lakalhamdu Ayo Pak Rabbana Lakalhamdu Mil Usama Wati Wal Ardi Wa Mil Umasyikta Min Syai Im Ba'adu Oke Itu sudah Hafal Sudah Hafal Nah Ini yang Belum Ini Ahlat Thana'i Wal Majdi Ah Ahlat Sanai Wal Majdi Ahak Ma Kual Al Abdu Wa Kulluna Laka Abdu Allahumma Allahumma Lama Nialima Ata Itah Walamu Tialima Mana Ta Walayang Fa'u Walayang Jaddi Ming Kal Jad Tidak 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 Saya Tahu Agak Kesulitan Ya Tapi Saya Berani Ngajarkan Karena Saya Sudah Menjalankan Ya Saya Tidak Mau Ngajarkan Nah Ini Mungkin Bapak Saya Ini Ingin Memberikan Terjemah Yang Mudah Difaham Gitu Loh Bahasa 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 Inggris Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Itu Kan Agak Beda Ya Ini Terjemah Begini Saya Terjemah Kan Bebas Saja Sami Allah Huliman Hamidah Artinya Wahai Allah Engkau Mendengar Siapapun Yang Memujimu Sekarang Aku Memujimu Dengan Pujian Yang Memenuhi Langit Dan Memenuhi Bumi Dan Memenuhi Apa Saja Yang Lebih Dari Itu Wah Asik Ya Itu Aku Memujimu Dengan Pujian Yang Langit Penuh Dengan Pujian Saya Bumi Penuh Dengan Pujian Saya Bahkan Kalau Engkau Menciptakan Langit Dan Bumi Lagi Akan Memenuhi Itu Semuanya Hanya Engkau Yang Beriak Dipuji Maafkan Saya Jika Saya Ingin Dipuji Orang Nah Ini Penting Ini Karena Banyak Orang Stress Di Sini Karena Stress Karena Gak Dapat Apresiasi Ini Kita Potong Ya Allah Aku Ini Bagian Dari Hambamu Budakmu Dan Bagi Siapapun Makhlukmu Yang Paling Tepat Untuk Memujimu Adalah Berkata Wahai Allah Tidak Ada Yang Bisa Menghalangi Apapun Yang Engkau Berikan Kepada Saya Dan Tidak Ada Orang Yang Bisa Memberikan Kepada Saya Apa Yang Tidak Engkau Kehendaki Untuk Memberi Saya Siapapun Yang Hebat Yang Kuat Yang Hebat Papapun Yang Perkasa Dan Sebagainya Semua Itu Lungle Di Adaban Kekuatan Nah Ini Ini Terjemahan Bebasnya Begitu Kalau Tidak Terjemahan Bebas Susah Dipaham Nah Ini Nanti Saya Serahkan Tolong Dibutuh Kopi Tapi Ini Targetnya September September Hafal September Hafal September Hafal Tunggu Dosisi Di Tingkat Apa Mati Tambah Ditambah Tunggu Tunggu Saya Kira Begitu Ada Pertanyaan Silahkan Oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Pernah Saya Dengar Dari Jalan Apu Sebentar Dari Pernah Banyak Itu Kita Wajib Baca Salawat Pagi 10 Minimah Dan 10 Minimah Tidak Ada Wajib Jangan Bikin Ajaran Baru Wajib Itu Ya Salat 5 Waktu Itu Baca Salawat 10 Setiap Pagi Bukan Wajib Bapak Ya Ini lho Pak Nanti Saya Tunjukkan Disini Yang Bapak Tanyakan Itu Sebentar Sabar Ini Pak Halaman 19 Halaman 19 Paling Bawah Bapak Oke Terjemah Terjemahnya Pak Bapak Baca Yang Keras Terjemahnya Pak Bapak Ya sudah Tapi Tidak Wajib Pak Jangan Nakuti Orang Pak 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 Jangan Membeban Hidup Ini Cukup Silahkan Yang Lain Masalah sering apa ya 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 Anda nurun faukonuri engkau itu adalah makhluk yang bercahaya melebihi cahaya makhluk-makhluk yang lain apanya apanya yang melebihi Allah apanya terjemahannya kan begitu toh Allah wahai Rasulullah engkau itu adalah cahaya di atas semua cahaya di antara makhlukmu ya Allah itu kalau engkau cahaya di atas melebihi Allah ya enggak ada ya Allahumma salli'ala Muhammad Allah itu yang lebih tetap Allah itu di atasnya ya faham Pak ya setenang ya Pak ujim kubur yang kedua saya ditegur Rasulullah ya saya enggak enggak sudah enggak apa-apa tuh dia dia soal dia berbohong tidak kan saya tidak tahu tetapi Rasulullah itu bisa hadir kan sudah ada tahu bahwa ada nabi itu siapa yang bertemu nabi maka itu pasti nabi karena tidak ada makhluk yang bisa menyerupai nabi Muhammad setan enggak bisa ya tak apa itu ya itu sudah lah kalau dia bercerita bahwa itu nabi ya sudah masa kita suudhan hidup ini ada suudhan ada khusnudhan pele yang khusnudhan saja kita menderita apa kalau nanti suudhan ngarang gitu loh orang kita itu dia kalau sungguhan kita sebut ngarang itu kan kebohongan entah apa kita ya sudah nanti saya tunjukkan ada buku ada buku seratus kisah tentang pertemuan orang-orang soleh dengan Rasulullah nah sekarang Pak ya Usman bin Afwan sebelum dibunuh ketika dikepung mau dibunuh itu kan didatang ke Rasulullah padahal Nabi kan sudah wafat usman kamu milih selamat atau kamu milih berbuka dengan saya itu sudah di sudah mau dibunuh Usman itu kamu memilih selamat dari ancaman ini ataukah kamu memilih berbuka waktu itu sedang berbuka sedang kuasa Usman memilih aku memilih berbuka dengan kau lalu dibunuh itu itu Pak ya itu seperti itu nah apakah Rasulullah enggak pokoknya kalau Rasul datang pada Bapak itu yakini tapi ini Mbak Sampaian Mbak Sunan Ampel Mbak Eku bisa iya bisa tidak paham Pak ya oke itu nah di dalam buku itu ada ada buku baru buku lagi namanya teknik bagaimana bisa bertemu Rasul itu ada itu ada syaratnya ketika nanti berhasil jangan bercerita kepada siapapun itu ya gitu Pak ya itu Wallahualam ya gampang Pak ini jawabannya ada disini Mbak ya ini Pak alaman 14 ini alaman 14 itu loh hmm sebentar Pak oh inilah alaman 16 alaman 16 alaman 16 sudah Pak oke Bapak baca terjemahnya yang subuh ya betul subuh hari terbaik diantara semua halimu adalah hari Jepang maka berbanyaklah membaca sholawat kepada tu pada hari itu sebab sholawatmu diperlihatkan kepada tu pada saat itu engkau telah bercampur dengan tanah nanti s.w.w.s. menjawab subuh Allah melarang tanahmu yang makan jasat semua nanti ya sudah Pak sudah sudah jawabannya toh sudah ya kira begitu ya enaknya ada buku itu gitu Pak jadi abab itu gak terlalu ake-ake energi itu ada lagi silahkan ya ya sambil ya sambil ya sambil ya ya mudah-mudahan masih ada karena hmm hari ini saya pesen 3.000 eksemplar karena karena untuk beberapa masjid mudah-mudahan masih ada tinggal di rumah kalian tinggal beberapa untuk pengajiannya sehari di tandes ada Pak silahkan baik terima kasih masjid maaf ini di luar teman terkait dengan ibadah berbahasa oke ibadah berbantu kita akan selamatkan kedua orang-orang kami yang sudah berikan atau ada diri kami yang masih itu saya juga maaf ya nanti akan saya kirim file ya Pak Verdi nanti akan saya kirim file file pdf ya tentang petunjuk korban itu lengkap, sudah itu nanti jawabannya ada di situ tapi supaya bapak lega saya jawab saja jangan dibanding-banding gitu pak kedua-duanya untuk yang sudah meninggal ya yang masih hidup ya supaya enak pak yang di dalam kubur itu pak ya orang tua kita tahu tau bapak waktu hidupnya itu banyak kesalahan ibadahnya, belum banyak pengajian seperti ini tahu bapak bahwa bapak ibu tidak bisa ikut membangun masjid karena ekonomi terbatas lalu kita sebagai anak berbakti apa sekarang bapak mau ngirim apa ke sana, kalau tidak mengirim ibadah-ibadah kayak begitu itu ngirim martabak ya gak iso lontong balap ya gak iso gak bisa ya sudah ya kita itu nah itu nah yang hidup juga perlu juga ya makanya ingin ayah sudah dua-duanya wakulah bertendah di duwe ya duwe ya duwe ya oh pacaran nih orang tua kita saya saja pak kalau ke masjid apa itu itu saya masukkan untuk bismillah untuk emak saya untuk ibu saya untuk bapak saya untuk kakak saya yang dulu nyekolahkan saya ya gitu tapi saat tertentu untuk saya saat tertentu untuk nah berarti kita kurang pak nanti anak saya ganti lah gitu mau anak saya ya keringat saya gitu cuman yang sudah meninggal ini loh pak bisa berbuat apa hari ini saya itu kadang-kadang termenung lagi diapakan bapak saya di kubur ini saya sering menangis itu berpikir lagi diapakan Allah kakak saya almarhum emak saya di dalam kubur hari ini diapakan itu luar biasa maka kita yang menolong kalau haus kita kirim istighfar supaya tidak gawasan kalau lapar supaya tidak kalau sendiri supaya tidak kesendirian nah itu jadi itu pak ya nah itu terserah itu pilihan-pilihan saja soal itu sampai tidak sampai tidak usah diperdebatkan kalau percaya lakukan kalau tidak jangan selesai ya toh pak gak habis-habis kita berpikir itu wah itu gak sampai itu wa'allai salil insani illa masa mumpamanya dalilnya ada dalam Al-Quran ya sudah itu pakai itu kalau pakai dalil yang lain ya itu anak-anak yang soleh itu adalah anak yang mendoakan jariah ya sudah yang mau kerjakan yang gak mau jangan selesai supaya gak ragu serahkan aja uangnya untuk saya korban atas nama saya nanti enak tau pasti gitu selesai saya kira begitu ibu bapak sekalian ini sudah tuluk syams ya sudah apa ini syuruk kita sholat dua rokaat lalu nanti kita makan pagi bersama-sama mudah-mudahan yang ngirim makanan minuman diganti makanan dan minuman surga Allah mus'ali'ala sayyidina muhammadin wa'ala'alihi 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 ya Allah melalui salawat yang kami kaji pada subuh ini jadikan seluruh yang hadir keluarganya berakhlak seperti Rasulullah dan berkumpul di surga bersama Rasulullah bersama orang tua kami mertua kami anak-anak kami pasangan hidup kami dan guru-guru kami dan orang-orang yang mencintai kami dan juga menjadi bersama orang-orang yang pernah membenci kami walhamdulillah wa'ala'alihi wa'ala'alaikum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati